Terima kasih. Kita gunakan tangga bambu ini saja. Oh iya, bagi masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kenari? Kan seperti inilah pohnya teman. Berdiri tegak dan cukup tinggi. Bahkan ketinggiannya bisa mencapai 45 meter loh. Wah, wah, wah. Tinggi sekali ya. Kenari adalah tumbuhan berpotensi ekonomi tinggi. Hal itu disebabkan karena permintaan buah kenari yang ada di pasaran sangat tinggi. Ayo kita lanjut petik-petik lagi. Pasya, Gibran, dan Wandri sudah siap memungut kenarinya di bawah. Sepertinya sudah cukup nih. Ayo kita bawa pulang kenari-kenari ini. Pandan kenari sudah. Saatnya kita olah kenari menjadi kue khas daerahku yuk. Yaitu halua kenari. Oh iya teman, catat dulu bahan-bahannya yuk. Tentu saja kacang kenari sebagai bahan utamanya ya. Lalu ada juga gula pasir, daun pandan sebagai pewarna hijau, dan juga biji amkar sebagai pewarna merah. Pasya bantu kakak membersihkan daun pandan dan memotongnya ya. Biar urusan perhatian menjadi tugas wandri. Tugasku di sini adalah menumbuk daun pandan dan juga biji amkar, yang akan kita gunakan sebagai pewarna alami. Untuk daun pandan harus ditumbuk sampai halus ya teman. Kemudian kita peras. Oh iya, jangan lupa gunakan saringannya ya, agar air terpisah dengan ampas daunnya. Soal mengupas kenari, serahkan saja kepada Gibran. Perhatikan nih teman, untuk mengupas kenari dari kulit dalamnya yang keras, kita harus menggunakan batu seperti ini. Nah, ini dia biji kenari yang akan kita manfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan halua kenari. Sebelum dimasak, kacang kenari ini dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kalau sudah, lanjut ke proses berikutnya yuk. Panaskan minyak kelapanya. Lalu, masukkan gula pasir. Aduk-aduk terus ya, sampai gula berubah menjadi karamel. Sip, saatnya memasukkan kacang kenarinya. Tahap ini sudah memerlukan waktu yang lama kok. Cukup aduk kacang kenarinya, sampai semua terlumuri oleh karamel. Nah, sepertinya sudah cukup teman. Sehingga kita angkat, lalu campur dengan bahan peluwarna alaminya. Selagi hangat, adonan halua kenari harus langsung dicetak. Karena jika sudah dingin, maka gula akan mengeras dan susah untuk dibentuk. Agar bentuk halua kenari rapi, kita gunakan cetakan kayu ini dan daun pisang sebagai alas. Supaya tidak lengket. Jika adonan sudah rata, selanjutnya tinggal dipotong persegi. Taraaa! Halua kenari ala kami sebolang pulau sangie. Coba lihat teman, cantik bukan? Pas sekali dimakan sebagai teman minum kopi kenari. Saatnya menikmati. Hihihi. Teman di rumah pasti kepengen, kan? Mari makan. Oh iya teman. Taukah kalian, kacang kenari merupakan salah satu biji-bijian yang kaya akan asam lemak tajenuh. Serta memiliki kadar asam lemak yang rendah. Mengkonsumsi kenari dapat melindungi jantung dan mengurangi resiko penyakit jantung koroner, loh. Dasyat kan kasihannya? Kalau begitu, ayo kita habiskan lalu uang kenari ini. Jangan sampai tersisa. 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 Jangan sampai tersisa.